Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buongiorno, salam olahraga kawan-kawan semuanya Kembali lagi di channel gaming gue Gak mau tenar Masih akan melanjutkan series dari Master Liga di E-Football Fest 2020 Dengan kepelatihan dari Lothar Mateus Yang saat ini melatih Parma Calcio Klub kecil seri A Namun banyak melahirkan bintang Oke di pertandingan kali ini Parma akan menjamu Fiorentina Jadi dia akan menjadi tamu di kandang Fiorentina Artemio Francis Oke sebelum gue memulai videonya disini Sudah ada berita ya dari Parma Oke Disini ada berita juga dari si Gagliolo Bag dari Parma Juga ada berita dari Alastra Alastra ini adalah keeper ketiga dari Parma Sebenarnya dia akan mendapatkan wang transportnya Dan saat ini Parma menduduk kiri peringkat 9 Di Liga seri A Italia Dan posisi dari Fiorentina berada di peringkat 5 ya Di atas dari Parma Saya lihat semoga di kepelan ini Ini akan meraih hasil maksimal Sebelum gue memulai gameplaynya Jadi kita sedikit berbicara tentang Fiorentina ya Jadi Fiorentina itu di musim ini Dia itu memberi gebrakan baru ya Dimana dia membeli pemain bintang dari Bayern München Yaitu French Ribéry Cukup baik ya Sekarang ini Liga Italia sedang mulai naik lagi pamornya Seperti tahun-tahun 90-an sampai 2000-an Dimana banyak-banyak main bintang ya Yang sudah mulai merumput di Serie A Italia Seperti Cristiano Ronaldo Yang akhirnya masuk ke dalam squad Juventus Itu kan efeknya juga cukup baik juga ya Bagi Liga Italia Serie A Apalagi berbicara tentang Fiorentina ya Dulu Fiorentina itu juga di era 90-an sampai 2000 Itu termasuk ke jaya-jayanya juga Dimana ada striker Argentina Legendaris Gabriel Omar Batistuta Iya Gue inget banget tuh waktu main pass itu dia Kalau tendangan bebas itu Suitsnya tuh paling keren dia Paling keras, paling kenceng dia Oke disini sudah ada informasinya ya Gue akan mencoba mengganti beberapa pemain Sebelum belum mulai Karena mau mendapat moral yang cukup baik saat ini Sedang naik Kulis sepsi Coba ganti dulu dengan Gerpinho ya Karena masih belum terlihat Apa namanya ya Kualitasnya Disini Coba Suko Zarela ganti dulu ya Dengan Siligardi Gagliolo ganti Cezela Dermaku coba main disini Cepet coba dicadangkan dulu Mengganti Colomby Sayang sayang Colomby ya Kalau gak dimainin Nah saat ini Fiorentina dilatih oleh Ticenzo Montella ya Ini Pemain-pemain bintang di era gue dulu Sekarang sudah pada menjadi pelatih Oke gue akan langsung saja mulai Cicapnya Oke selamat datang di laga lanjutan seri A Italia Antara Parma jam Fiorentina Di stadion Atemio Clancy Markas dari Fiorentina Kita lihat sama-sama ya Tuan-tuan disini Para pemain sudah mulai memasuk lapangan hijau Dan stadion seperti ini Bebanyang dipenuhi oleh kedua Belak Oleh kedua Fi Pozi Dan kick-off babak otak sudah dimulai Gimana bola sekarang saat ini Dikuasai oleh pemain Fiorentina Rasmussen Ada Ciesa Sepertinya nama ini tidak asing ya Dalam kuat Parma dulu Oke ada Ciesa kembali lagi Tereo tapi gagal saja Ada Sirigardi menguasai bola kembali Sirigardi mencoba melihat-lihat para pemain lainnya Darmiya Penampilannya cukup baik Bola dikasih Rasmussen Ada Dabu Ada Badej Dabu kembali Ada Ciesa Ya direbut saja oleh Darmian Cantik sekali Lagi kembali pada Darmian Atau pemain Manchester United ini Sebelumnya Ada Gertin Ho Si bintang dari Parma Oh tabrakan Benturan terjadi disana Sepertinya keras ya Tapi tidak perlu nganggaran Iya Sili Gazi Terbaik Apa yang terjadi tadi ya Langgaran keras ya Sepertinya Gertin Ho Terbentur tadi ya Nih Oh Langgaran pada Darmian ternyata Oke Ini adalah tendangan bebas Yang akan diambil alih oleh Sang Kapten Bruno Alapes Kita lihat tendangannya Oke Sedikit Bertenaga Namun mampu Di Tepis oleh Keeper dari Corentina Dan cukup berbahaya Sekali ya Tentangan bebas pun diambil alih oleh Bruno Alapes Selepas sama Atau membuahkan hasil Nah Ke depan Ada Sili Gardi Bagal saja Kereu Kereu Yes Terobosan langsung kepada Ribery Ini adalah Main bintang dari Corentina Saat ini Tentangan main Bayern München Coba crossing tadi Ada Kolombis Mencoba menghalalnya saja Mengambil tindakan yang aman Bola keluar Saat ini Kembali ke dalam Corentina Christoporo Yang diambil alih oleh Hernani Ada Caramo Mencoba Membagi kepada Barilla Caramo Gervinho Itu baik Ya Jadi Perbutan bola Gerpino Ada Sili Gardi Di sana Mencoba bagi kepada Gerpino Ya Cukup baik Ini Ines Menjadi sebuah Kemelut Di muka gawang Fiorentina Kita lihat sama-sama tadi Cukup baik Sekali Kerjasamanya Antara Gerpino Coba terobos Kita lihat ini ya Bola sempat disontekan Namun Terjadi Kesalahpahaman Dan bola sudah Berjalan terlebih dahulu Menuju Garis gawang Selegrasi yang cukup baik Dari Gato Inglese Ini adalah gol ketiganya Sudah Mulai menunjukkan Performanya Cukup dimulai kembali Dimulai 29 Karma menunggu Ras Musen Lagi kepada Ciesa Denasi Di sana Oh Toler saja Ribery Ribery Main yang cukup berbahaya ini Meski usianya Sudah termasuk Tua Ada Barilla Ada Barilla Tukup baik Ini ada Karamo Ciesa Dari Dari Tarampunan Geserah Miami terjadi kalau dibagi langsung saja bahwa bahaya ini Ciesa coba closing iya bahaya sekali hampir saja terjadi gol kita lihat cukup cepat gerakan dari para pemain Fiorentina crossing yang dilakukan oleh Ciesa itu tandukannya hampir saja Benasi mencetakkan gol ke gawang Farma kembangan gawang bagi Farma yang saja ke depan Kolombi Gatuh Inggris ada Rasmussen di sana Cristoforo baik sekali iya kerebutan bola di sana iya Ribery hampir saja dan Ribery dicoba membuka tendangan namun melebar ke gawang cuma naik kolombi jangan gawang kembali jauh ke depan bagi kepada Inggris semua alapet dan Darmian oke fluid panjang babak pertama telah diciptakan oleh wasif berakhirnya tandingan di babak pertama ini gimana Farma mengungguli dengan score 01 dan gua diciptakan oleh striker Parma Roberto Inggris dan kita mulai saja untuk melanjutkan permainannya oke kikobabak kedua telah dimulai Bola dipotong oleh Pezzella ada Karamo Karamo mencoba gocek darilah di sana coba shoot langsung namun gagal saja bola masih belum terarah dengan tepat kembali 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 ada Chiesa ini pemain cukup bahaya lalu memberikan umpan-umpan yang baik oke Karamo coba bagi terobosan pada Inggrisnya kembali iya luang emas oh tidak tackle saja dari keeper Fiorentina cukup baik Fermaku aduh sepertinya renggang sekali pertahanan dari Parma Fernani oke Colombi mencoba maju Beto Inggrisnya bagi kepada Karamo namun terlalu cepat Karamo mencoba membagi kembali oke cukup baik ada Karamo mencoba terobosan pada Roberto Inggrisnya shoot lagi ya kita lihat kawan-kawan Roberto Inggrisnya ya cukup baik selebrasinya 2 gol disarankan kembali oleh Inggrisnya oke lewat umpan tarik lambung dari Karamo sehingga dia lolos dari kawan back Fiorentina pekerja sama yang cukup baik kali ini Lotar Mateus sudah mulai menunjukkan taringnya ya ini hasil berhasil dari Inggrisnya ya ini hasil berhasil dari Inggrisnya kick up dilanjutkan kembali tadi ini Inggrisnya memperoleh 4 gol ya bisa lihat ada Chiesa Oke luar saja klub langsung namun mampu digagalkan melanggok tenaga tenangannya Oh jelah nantian pemain menanyi berganti oleh rohkati Hai antara kedalam dari Parma Oke Roberto Inglese cukup baik umpan langsung pada profasi namun terlalu jauh memasuki menit ke-70 ada pezella namanya sama ya dengan baiknya Parma juga pezella Jarmian lagi balik silikati ada sprokati coba bagi karamo Oke lolos aja jauh saja ke depan main Fiorentina hai 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 lagi kembali crossing ya hampir menjadi sebuah kesalahan ya hahaha bunuh diri apa yang terjadi dengan para pemain Fiorentina ini sepertinya sedang tidak bersemangat sekali bermainnya lagi-lagi gol terjadi tapi kali ini gol dikitakan oleh pemainnya sendiri saya lihat terjadi kesalahpahaman terjadi kesalahpahaman antara main belakang Fiorentina dengan keepernya Paramo cukup baik kali ini bermain diunggulnya oleh Parma ada gerda diunggulnya oleh Parma ada gerda mencoba terobosan ke depan diamankan oleh Simone Colombe mencoba jauh saja ke depan bagi pada Roberto Inglese ada pezella adet Oke Barilla di sana mencoba terobosan Bali mencoba terobosan Bali mencoba digagalkan terjadi peluang Ribery oh peranggaran saja gantian pemain direset pun digantikan oleh Cornelius demi menyimpan Kriker di tandingan berikutnya oh peranggaran cukup keras kita lihat Jertin Hoodie tackle cukup keras sekali ada penangan bewas Rokapi bagi pada Seligardi ada gerasi ada gerasi ada gerasi iya tidak ada titik sekali oh terlalu jauh gula keluar dan barang ke dalam Kiesa kosong sekali Kiesa oh hampir saja menipu iya shoot langsung ini tanpa kegembiraan dari Simone Colombi karena beberapa kali menggagalkan aksi dari para pemain Fiorentina tenangan penjuru bagi Fiorentina ke depan ke depan ke depan Jertin Hoodie jauh ke depan ke depan Cornelius menggagal kembali lagi Berendina merebut bola iya jadi kemelut lagi oke panjang babak kedua telah di titik tanda berakhir yang pertandingan dan pemenangan di pemenangan diperoleh oleh Parma Calcio dengan skor 3-0 anak-anak dari pelatih Rotarmate ini cukup baik sekali bermain di pertandingan kali ini saya lihat Roberto Inglese mendapatkan bintang dengan skor 75 ini adalah hasil dari pertandingan lainnya kita lihat sama-sama dan ini adalah kelasmen sementara Parma naik ke peringkat 5 kelasmen sementara masih dikuasai oleh Milan dan disesua oleh Juventus Inter Milan Genoa saya lihat Fiorentina pun harus turun peringkat 11 ya ini adalah hasil yang positif diperoleh oleh anak kasuan dari Rotarmateus dimana dia memenangkan pertandingan di kandang lawan kita lihat untuk pencetak goal ya karena inglesnya termasuk banyak ya di pekan keempat ini dia mengoleksi 4 goal dibawah Shafik mainlah Jio yang mengoleksi 6 goal disusul oleh Lukaku di peringkat 3 dengan perlindungan 3 goal kita lihat bisa lihat sendiri ya kawan-kawan siapa aja ini strikernya yang banyak mencetakkan goal kita lihat ya ini juga ada berita dari Simone Columbia dia cukup baik ya mampu menggagalkan beberapa kali serangan dari Fiorentina ya oke kawan-kawan jadi di video gue cukup sekian dulu ini ada banyak berita di manager office ataupun team management akan gue expose di video berikutnya ya kawan-kawan dan di video berikutnya Palma akan menjamu Sampdoria di Stadion Ennio Tardini pada pukul 18 oke dari gue cukup sekian jangan lupa kalian subscribe like, komen share video gue ya jika kalian suka dengan video gue dan ingat ini Lothar Matthews tidak akan menutup kemungkinan untuk melatih klub besar lain ya karena saat ini dia mempunyai target untuk membawa Parma kembali ke masa jayanya seperti itu ya targetnya sih sebenarnya Parma menjadi juara Serie A Italia kita lihat depannya nanti ya oke dukung terus channel gue gue pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao